Putra Bungsu Presiden Joko Widodo, Kaisang Pangarap menyampaikan alasan menggunakan nama mawar dalam video pernyataannya bergabung. Kaisang yang diunggah di akun Instagram resmi dari PSI. Terkait dengan pemilihan nama mawar dalam video ini, Saudara, Kaisang Pangarap menjelaskan bahwa bunga mawar merupakan simbol dari PSI serta salah satu bunga favorit istrinya. Sementara itu Kaisang enggak menjawab apakah simbol mawar ini terkait dengan dukungan dari capres tertentu. Kaisang menegaskan saat ini posisinya masih sebagai anggota PSI. Mawar ini sendiri apakah simbol ada sebuah kasi mawar atau bagaimana? Simbolnya PSI kan mawar, mawar itu juga salah satu bunga favorit istri saya. Bukan dukungan dari salah satu capres yang akan diusung nanti. Yaitu nanti dulu. Tapi berdua. Saya masih anggota loh. Teka-teki kemana langkah politik Putra Bungsu Presiden Joko Widodo, Kaisang Pangarap, terjawab sudah. Kaisang resmi memilih Partai Solidaritas Indonesia sebagai kendaraan politiknya. Keputusan bergabungnya Kaisang ke PSI direspon oleh PAN. Ketua DPP PAN Zita Anjani menilai seharusnya Kaisang bergabung dengan PAN daripada PSI. Zita mengaku sudah menduga bahwa sosok mawar di video PSI adalah Kaisang. Ya, dari awal videonya muncul tuh, gue udah liat pendidiknya sosok yang dikenal nih. Kayaknya Kaisang nih. Tapi, menyesal lagi loh, kenapa kakak PAN aja gitu loh? Kenapa kakak PAN aja gitu? Kalau ke PAN lebih asik, bisa kamu di spot. Ya, bisa dikobokan kalau masuk kemana. Agak panjang sih, teriaknya sih. Sementara itu, politisi Partai Nasdem, Bestari Barus, menilai Presiden Jokowi tidak bisa disalahkan dalam keputusan putranya yang bergabung dengan PSI. Bestari yakin, sebagai kader yang tegak lurus dengan PDIP, Jokowi tidak mungkin menyarankan Kaisang ke PSI. Bestari menduga pilihan Kaisang lebih pada kreasi pribadi. Saya mau bahwa Pak Jokowi ini paling taat kepada Partai PDI, perjuangan. Jadi, gak mungkin disarankan oleh Pak Jokowi agar Kaisang ke PSI. Saya kira ini menurut asumsi saya sementara bahwa ini adalah kreasi daripada Kaisang sendiri yang dibicarakan itu di ruang-ruang gelap yang tidak diketahui Pak Jokowi. Ya mungkin hari ini, ini udah langsung telepon dari Yaudi. Saya bukan ngomongin Pak Jokowi ini, tapi berasumsi saja bahwa kiranya ini adalah sesuatu yang tidak diketahui oleh Pak Jokowi, sehingga sebetulnya Pak Jokowi ini baik-baik saja hubungannya dengan PDIP, perjuangan secara begitu. Masuknya Kaisang ke PSI ditandai dengan penyerahan kartu tanda anggota di kediaman Kaisang di Solo, Jawa Tengah. Sebelum resmi menjadi kader, Kaisang juga sempat didorong maju sebagai wali kota Depok oleh PSI. Tim Liputan, Kompas TV